Hai Pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Hamdani Masil, beliau selaku Ketua KPI. Bapak, bagaimana sih Pak pendapat Bapak terhadap seminar ini? Ya saya kira ini seminar yang sangat bagus karena mempertemukan antara mahasiswa yang sudah belajar teori tentang penyiaran misalnya, dipertemukan dengan para praktisi yang sudah punya pengalaman di bidangnya, sehingga apa yang diperoleh oleh mahasiswa itu di bangku bulia maupun akhirnya ketemu dengan praktisi itu jadi nyambung antara teori dan prakteknya. Dan memang yang perlu dilakukan adalah memang follow up dari setelah seminar ini mestinya ada kegiatan lain yang bersekis nambungan. Berdasarkan judulnya, menurut Bapak, bagaimana sih Pak perkembangan teknologi penyiaran pada era saat ini? Ya ini memang kebetulan pemerintah juga sudah menyusun roadmap tentang migrasi antara analog dengan digital. Sebetulnya secara teknologi, hampir seluruh stasiun TV yang besar gitu ya, Sebelum dari digital gitu ya, artinya kalau memang harus dilakukan migrasi analog ke digital, sebenarnya sudah siap, industri sudah siap secara teknologi maupun secara SDM. Nah tapi memang ada aspek hukum, ada aspek peraturan yang harus dibenahi ini untuk migrasi ke digital. Itu yang sedang sekarang didiskusikan, dibahas di tingkat pemerintah maupun di parlemen gitu, dan KPI sendiri gitu untuk bagaimana membuat payung hukum untuk migrasi dari analog ke digital ini. Jadi kalau kesiapan soal teknologinya, SDM-nya, saya kira industri televisi itu di Indonesia sudah siap untuk migrasi ke digital. Jadi tinggal ada peraturan yang mencakup semuanya. Oke, baik Pak, apakah ada pengaruh terhadap program atau tayangan di media itu sendiri? Ya pengaruhnya kalau misalnya memang digitalisasi televisi terjadi, tentu saja pengaruhnya adalah karena stasiun TV menjadi makin banyak, programnya makin beragam dan sebagainya, pengaruhnya adalah persaingan semakin ketat. Stasiun TV hidup dari iklan, umumnya dari iklan. Nah dengan makin banyak pemainnya, sementara kue iklan yang tersedia relatif tidak sebesar seperti pertumbuhan lembaga penyiaran, maka yang terjadi adalah dalam tanah kutip saling bunuh gitu ya. Kalau mereka tidak kuat dengan persaingan itu, ya secara alami mereka akan mati begitu kan. Sementara yang hidup, yang eksis adalah yang memang betul-betul memiliki program yang kuat, yang bagus, yang disekuai penonton, sehingga pada akhirnya memang iklan akan masuk, yang menjadi sumber pendapatan dari stasiun TV yang bersangkutan. Kira-kira. Ya terima kasih Pak. Ya berikut wawancara saya dengan Bapak Hamdani Masil, dan menurut beliau bahwa setiap penyiaran stasiun TV sudah siap untuk melakukan era digital, namun harus ada payung hukum untuk membenahi era digital ini. Saya Muliza Masya, Maya Sari beserta Helmy Shemi melapor.